Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarizmi Di video kali ini kita mau bikin klepon yang lembut, kenyal, terus isian gula merahnya itu bisa cair dan ketika dimakan langsung pecah di dalam mulut Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya, yang pertama kita akan mengolah parutan kelapanya terlebih dahulu Siapkan wadah tahan panas, kemudian masukkan 250 gram kelapa parut, pilih kelapa yang gak terlalu tua juga gak terlalu muda Selanjutnya, tambahkan sekitar setengah sendok teh garam, aduk-aduk sampai garamnya tercampur rata dengan kelapa parut Sisipkan satu lembar daun pandan yang sudah disimpul, kemudian kelapanya akan kita kukus supaya gak mudah basi Sebelum kelapa parut dimasukkan, pastikan kukusannya sudah dipanaskan sampai beruap, selanjutnya akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit dikukus, keluarkan parutan kelapa dari kukusan dan ini bisa kita sisihkan Langkah selanjutnya, kita akan mengolah gula merah Disini sudah Umi siapkan wajan anti lengket, kemudian kita tambahkan dengan 200 gram gula merah Dan kita tambahkan dengan 2 sendok makan penuh air Selanjutnya, disini gula merahnya akan kita cairkan di atas kompor Kita masak dengan api kecil aja sampai gula merahnya larut atau leleh Setelah gula merahnya meleleh sempurna, angkat dari kompor dan bisa kita sisihkan sebentar sampai kondisinya menjadi hangat Kalau sudah beberapa menit kita diamkan, gula merahnya akan memadat, tapi ini gak keras ya teman-teman, ini lembut banget dan gampang untuk dibentuk Kita akan bentuk gula merahnya ini bulat-bulat, jadi kita ambil sedikit adonan gula merah, ini beratnya sekitar 3 gram, kemudian kita bulatkan Lakukan hal yang sama sampai gula merahnya dibulatkan semuanya ya Dan setelah gula merahnya dibulatkan semuanya, langkah selanjutnya kita akan membuat adonan kulit klepon Disini sudah Umi siapkan wadah atau bowl, kemudian kita tambahkan sebanyak 500 gram tepung ketan Tambahkan juga dengan 30 gram gula halus, kalau gak ada bisa diganti dengan gula pasir Supaya rasanya lebih gurih, tambahkan juga dengan sekitar 1 sendok teh garam Aduk bahan kering sampai tercampur rata, dan kalau udah tercampur rata bisa kita tambahkan dengan 350 ml air hangat Tambahkan air hangat dengan 1 saset santan instan atau setara dengan 65 gram Aduk sampai menjadi larutan santan, kemudian kita masukkan ke dalam adonan secara bertahap Kita masukkan larutan santan hangat sambil diaduk adonannya supaya lebih mudah tercampur Setelah diaduk, adonannya udah mulai agak tercampur, dan disini larutan santannya masih tersisa sekitar 100 ml Selanjutnya, ini larutan santannya akan Umi tambahkan dengan sekitar 1 sendok teh pasta pandan Atau warnanya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing Kalau pengen warnanya lebih gelap, bisa ditambahkan lagi pasta pandannya, dan kalau pengen lebih soft, bisa dikurangi ya pasta pandannya Selanjutnya, kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya agak tercampur Dan kalau udah mulai agak tercampur, dan udah mulai susah diaduk pakai spatula Selanjutnya, akan kita aduk manual dengan tangan yang bersih Kita aduk atau kita ulen sampai semua bahannya tercampur rata, kalis, dan adonannya gampang untuk dipulung Setelah diaduk-aduk, ini bisa kelihatan banget adonannya sudah mulai kalis, atau artinya sudah tidak menempel lagi di tangan Dan adonannya juga sudah bisa dipulung, hasil pulungannya juga mulus dan halus Adonannya terasa lentur, gampang untuk dibentuk, dan sama sekali nggak lengket Sebelum adonan dibentuk, siapkan panci berisi air, kemudian tambahkan dengan 1 simpul daun pandan supaya aromanya lebih wangi Masak air sampai mendidih, baru kita bentuk adonannya Cara membentuknya gampang banget, disini Umi ambil sekitar 1 sendok makan adonan atau beratnya kurang lebih 15 gram Bulatkan adonan sampai permukaannya mulus, kemudian kita beri cekungan di tengah-tengah Di dalam cekungannya, kita tambahkan gula merah yang sudah kita bentuk sebelumnya Dan gula merahnya kita tutup kembali dengan adonan sampai rapat Dan kita bulatkan lagi sampai permukaannya mulus dan juga halus Kalau udah bener-bener tertutup rapat dan permukaannya halus kayak gini Selanjutnya adonannya langsung kita masukkan ke dalam panci yang berisi air yang mendidih Jadi setelah dibentuk, adonannya langsung kita masukkan ya ke dalam air yang mendidih Dan jangan kita diamkan di wadah yang terbuka Kalau nggak langsung kita masukkan, nanti akibatnya gula merahnya bakalan bocor Karena tekstur dari tepung ketan kalau kita diamkan dia bakalan beleber Kalau adonan kelepohnya udah mulai mengapung, tandanya udah mateng Tapi jangan langsung diangkat ya Kita tunggu dulu sekitar 5 menitan baru kita angkat Dan kita masukkan ke dalam kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya Nah tadi setelah mengapung, kita diamkan dulu sekitar 3-5 menitan Supaya adonan kelepohnya benar-benar matang Dan isian gula merah di dalamnya itu ketika dimakan bisa langsung lumer dan cair Kalau kelepohnya udah dilumuri dengan kelapa parut, selanjutnya bisa kita sajikan Kalau misalnya mau dijual supaya lebih menarik Teman-teman bisa siapkan plastik OPP atau plastik kaca Kemudian kita sobek salah satu sisinya Masukkan kelepoh ke dalam plastik Di sini Umi masukkan sebanyak 4 kelepoh ya Karena ini ukuran kelepohnya cukup besar-besar Kalau teman-teman pengen bikin ukurannya lebih kecil Mungkin nanti satu plastiknya bisa muat lebih banyak Nah kalau udah disusun di dalam plastik Selanjutnya bisa kita alasi dengan daun pisang Di sini daun pisangnya sudah Umi bersihkan Atau Umi oles pakai minyak goreng Selanjutnya di sini plastiknya bisa kita lipat-lipat Pertama dari depan, kemudian samping kanan, samping kiri dan yang di belakang Kalau udah dilipat rapi, terakhir kita rekatkan dengan selotip Nah ini tampilan kelepohnya jadi lebih cantik dan jadi berbeda ya teman-teman Seperti tampilan kelepoh biasanya yang hanya dimasukkan ke dalam plastik Mika Selanjutnya kelepohnya akan kita review dari teksturnya sendiri Ini lembut, kenyal, empuk banget Tuh kelihatan ya dari pegangannya udah berasa lembutnya Langsung aja kita cobain bismillah Masya Allah Gula merahnya langsung lumer teman-teman Pas dimakan langsung pecah banget di mulut Untuk rasanya perpaduan rasa manis dan gurih Jadi rasa gurihnya ini didapatkan dari parutan kelapa Dan untuk rasa dari kulit kelepohnya sendiri Nggak terlalu manis, juga nggak terlalu gurih Tapi teksturnya benar-benar legit, enak banget Karena tadi kita tambahkan santan di adonan kulit kelepohnya Rasanya jadi legit banget, enak, ada gurih dan manisnya Gula merahnya juga lumer banget, langsung cair di dalam mulut Benar-benar enak dan jajanan tradisional kelepoh ini Sama sekali nggak ngebosenin ya teman-teman Rasanya tuh pengen makan dan makan terus Saran Umi jangan tambahkan tepung yang lain ya Selain tepung ketan Karena nanti setelah kelepohnya dingin Teksturnya bakalan lebih keras Tapi kalau teman-teman hanya pakai tepung ketan aja Seperti di resep ini Insya Allah teksturnya bakalan lembut, empuk Dan lembutnya ini tahan sampai seharian Dan insya Allah nggak mudah basi ya Karena tadi kelapa parutnya sudah kita kukus terlebih dahulu Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya